Kita tentu tahu siapa mereka bukan? Ya, ini adalah para pendeta GKI. Lebih tepatnya, pendeta emeritus. Yaitu pendeta yang telah mengakhiri masa pelayanan aktifnya di sebuah kemajelisan. Walaupun begitu, mereka tetaplah pendeta seumur hidup mereka. Bagi para pendeta, hidup sepenuhnya didedikasikan bagi pelayanan Kristus. Bapak-Ibu seru-sera sekalian, emeritusi dalam pemahaman GKI bukanlah pensiun. Bukan akhir dari karya seorang pendeta. Tapi emeritusi juga punya makna penghormatan. Penghormatan dan penghargaan bagi seorang pendeta. Tidak banyak orang bisa jadi pendeta. Dan makin tidak banyak pendeta yang bisa tiba pada momen emeritus. Sungguh indah peran para pendeta yang begitu besar bagi pertumbuhan iman jemaat-jemaat Tuhan. Nah, yang ini tentu pernah kita alami di bangku sekolah. Yaitu pelajaran agama Kristen. Guru agama Kristen juga berperan penting bagi fondasi iman Kristen yang ditanamkan sejak dini. Dalam masa Advent ini, umat diberi kesempatan untuk berbagi melalui persembahan Advent yang akan diberikan bagi para pendeta emeritus, guru pendidikan agama Kristen, dan juga rumah pemulihan Gerasa yang melayani wanita-wanita disabilitas mental. Persembahan Advent adalah wujud syukur kita atas kasih Allah yang tidak ternilai melalui kehadiran Sang Juru Selamat, dui dunia.